Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 16 pemukiman kumuh di DKI Jakarta yang di kategori berat dan tersebar di wilayah ibu kota. Salah satunya kawasan Jalan Muara Baru Raya, penjaringan Jakarta Utara. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Yana Ramadina dan curu kamera Dwi Nanto dan pilot drone David Sibarani. Yana, selamat pagi. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sebenarnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan Jalan Muara Baru Raya, penjaringan Jakarta Utara ini? Iya Carlos, untuk kondisi di permukiman kelurahan penjaringan Jakarta Utara yang bisa saya gambarkan ini tempatnya adalah di RW17. Tempat saya berada saat ini dan bila kita masuk lagi ke dalam ke salah satu RT, memang permukiman ini merupakan permukiman padat penduduk. Di mana memang bangunannya ini beberapa sudah ada yang merupakan bangunan permanen, namun juga ada yang masih semi-permanen dengan kayu dan juga papan. Dan beberapa di antaranya ini masih memiliki WC maupun juga kamar mandi yang terletak di luar rumah. Dan ini letaknya pun juga berdekatan dengan dapur, sehingga memang masalah sanitasi terlihat jelas masih minim di sini. Selain itu juga permasalahan lain, antara lain di permukiman ini juga masih sering terjadi juga banjir. Untuk air bersih pun juga di sini masih minim, warga harus mendapatkan air bersih ini dari salah satu penyuplai dengan cara membeli dengan harga tertentu. Di mana tentunya untuk akses pun juga, akses jalan ini hanya selebar kurang lebih 1 meter. Ini juga merupakan akses jalan yang harus dilalui oleh kendaraan umum dari warga bahkan juga untuk berparkir. Dan memang untuk di Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara, tepatnya RW17 ini memiliki sekitar 22 RT, di mana untuk total penduduknya adalah lebih dari 33 ribu penduduk. Dan memang RW17 ini tercatat menjadi salah satu RW permukiman tergumuh di Jakarta. Carlos. Yana, lalu apa tanggapan warga terkait rencana dari pemerintah DKI Jakarta untuk menata kawasan kumuh yang mereka huni saat ini? Iya, Carlos. Memang tadi saya juga sempat berbincang dengan warga, rata-rata mereka memang setuju bila ada dilakukan penataan di wilayah ini, karena memang sesuai yang dijanjikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, bahwa penataan yang dilakukan ini menggunakan konsep hybrid, yakni kepemilikan rumah maupun tanahnya ini digabungkan dan nantinya akan dibangun rumah susun atau rusun setinggi 5 hingga 6 lantai, dan ini konsepnya juga green building, artinya tidak menggunakan lift. Dan dengan konsep tersebut, warga menilai bahwa memang setuju, karena warga sendiri tidak perlu direlokasi, artinya tidak perlu menempati rusun di tempat lain, sehingga memang ekosistem dari warga ini tidak tercabut, ataupun juga mata pencaharian dan kehidupan warga masih tetap berada di sini. Itulah yang menjadikan warga juga setuju untuk dilakukan penataan. Dan memang untuk penataan konsep hybrid ini juga nantinya akan menggunakan, pembiayaannya ini tidak menggunakan APBD, melainkan menggunakan konsep private public partnership dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan, dan tentunya hingga saat ini rencana tersebut juga masih terus digodok oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama juga dengan pejabat setempat juga untuk kemudian mencari solusi terbaik untuk kepemilikan ataupun juga realisasi dari konsep hybrid tersebut. Dan berikut ini ada pernyataan dari salah satu warga penjaringan Jakarta Utara terkait dengan wacana penataan di kelurahan penjaringan ini. Ini kan mau ada rencana Pak Sandi mau menata wilayah sini. Kalau Ibu sebagai warga yang sudah lama tinggal di sini, setuju nggak sih Bu? Setuju. Yang penting apa? Dibongkar. Kalau selama ini yang jadi kesulitan di sini apa sih Bu? Apakah sering banjir? Apa arti sering kebakaran di sini? Sering banjir kalau kebakaran nggak. Kalau sampai saat ini apa sih lagi ya? Ya, tapi ya selama ada tanggul ini ya enggak. Enggak terlalu, terkecuali dari air dari mana gitu, lari ke sini. Kalau di sebelah sini mangga sih. Warga berarti setuju kalau misalnya akan ditata harapannya biar nggak banjir lagi atau gimana? Biar, ya pokoknya biar rapi, biar nggak banjir, biar nggak dibongkar lah gitu aja. Itu tadi salah satu pernyataan dari warga dan tentu yang masih menjadi catatan dari warga adalah warga belum mengetahui untuk konsep kepemilikannya akan seperti apa. Karena memang beberapa rumah di RW17 ini juga memiliki hak milik namun juga ada yang belum dan ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Apakah yang mendapatkan rusun ini hanya yang memiliki hak milik dari tanah yang berada di kelurahan penjaringan ini? Sehingga tentunya konsep-konsep seperti ini dinilai harus tetap adil untuk warga di kelurahan penjaringan Jakarta Utara, Carlos. Baik, terima kasih Iyana Ramadina atas laporannya. Itu tadi reporter Iyana Ramadina dan juruk kamera Dwi Nantos atau Paledron, David Sibarani.